Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah Kembali kita bersyukur ke hadirat Allah SWT Tak henti-hentinya kita bersyukur Karena memang rahmat dan karunia Allah selalu kita raih Dan selawat, taslim selalu kita peruntukkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW Teladan kita dan sekaligus pemberi syafaat kita nanti di hari kiamat InsyaAllah Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik yaitu mencontoh sifat-sifat Allah Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan Takhalaqu biakhlaqilah Berakhlaqlah sebagaimana akhlaknya Allah SWT Kita tahu persis bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat Memiliki nama-nama Nama dan sifatnya itu ada yang memang peruntukannya untuk kita Supaya kita mencontoh sifat-sifat Allah tersebut Saya memberikan satu contoh Allah memperkenalkan dirinya selalu menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim pada setiap basmala Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Jadi Allah menekankan aspek pengasih dan penyayang pada dirinya Jadi sekalipun Allah Maha Pemurkah Maha Pembenci Maha Pendendam Tapi yang selalu dominan dalam sifat-sifat Allah Sebagaimana dia perkenalkan dirinya dalam Al-Quran Ialah sifat-sifat jamaliyahnya Karena kita bisa bagi dua sifat-sifat Allah Ada yang namanya sifat jalaliah Yang sifatnya struggling Power struggle Kejantanannya Allah Tapi juga ada sifat-sifat jamaliyah Sifat kelembutan Sifat feminin Ya Nah kalau kita lihat di dalam Al-Quran Yang bertaburan halaman demi halaman Al-Quran itu Ialah sifat-sifat jamaliyahnya Kelembutannya Bukan sifat-sifat jalaliahnya Kejantanannya Sehingga dengan demikian Kita bisa mengatakan bahwa Allah SWT itu sesungguhnya Lebih menonjol sebagai Tuhan feminin daripada Tuhan maskulin Lebih menonjol Allah sebagai Tuhan perempuan Ketimbang sebagai Tuhan laki-laki tanda kutip Kenapa? Karena kita lihat Al-Rahim terulang sebanyak 114 kali Maha penyayang Al-Rahman terulang 57 kali Yang lain-lainnya seperti Al-Ghafur Al-Tawwab Al-Afu Maha pengampun Maha penerima taubat Dan juga Maha pemaaf Itu juga seringkali kita temukan dalam Al-Quran Belum lagi Al-Latif Maha lembut Maha halus Al-Wahab Maha pemberi Ya Nah ada juga nama maskulinnya Allah Seperti Al-Muntaqim Ya Maha pendendam Ada lagi Apa? Al-Muntaqabir Maha Maha sombong Ada Al-Jabar Maha pemaksa Gitu ya Tapi Kita tidak sering melihat Di dalam Al-Quran Al-Muntaqim dan Al-Muntaqabir Hanya terulang satu kali dalam Al-Quran Bandingkan dengan Ar-Rahim 114 kali Apa artinya ini? Artinya Allah lebih menonjol sebagai Maha pengasih penyayang Daripada Maha Maha pemaksa dan Maha pendendam Jadi Allah itu bukan Maha penyiksa Sekalipun punya neraka Nah apa artinya ini semuanya untuk kita? Mari kita mencontoh sifat-sifat Allah Lebih dominan Menonjolkan sifat-sifat jamaliyahnya Daripada sifat jalaliahnya Kita jangan dibalik Memperkenalkan Islam Seolah-olah lebih dominan Aspek-aspek jalaliahnya Ya Paksa Keras Itu tidak bisa Kalau ingin mencontoh sifat-sifat Allah Sebagaimana yang diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW Mari kita kedepankan aspek kelembutan Aspek cinta kasih sayang dan seterusnya Itulah pencinta Tuhan yang sejati Itulah pelaku sifat-sifat Allah dalam dirinya Mari kita menginternalisasikan sifat-sifat Allah yang feminin Lebih dominan dalam diri kita sendiri Karena saya pernah mengatakan Bahwa Allah SWT itu lebih menonjol sebagai The mother of God Ketimbang sebagai the father of God Allah lebih menonjol sebagai Tuhan keibuan Daripada Tuhan kebapakan Karena itu Sebesar apapun dosa yang kita pernah perbuat Kalau kita datang kepada Allah Maka Allah akan membuka kedua tangannya Untuk menerima pertobatan hambanya Jadi Kalau kita ingin mencontoh sifat-sifat Allah SWT Kedepankanlah aspek-aspek kelembutan Jangan mengedepankan aspek-aspek ketegasan Kekerasan dan kekuatannya Sebab Walaupun Allah Maha Kuasa Tapi tidak pernah menonjolkan dirinya itu sebagai Misalnya pernah tidak kita menemukan dalam Al-Quran Bismillahil Qahar wal Jabar Dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan Maha Kokoh Pernah tidak kita mendengarkan Bismillahil Mutakabir wal Mutaqim Dengan nama Allah yang Maha Sombong dan Maha Pendendam Tidak ada Yang pernah Yang selalu Berulang dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Kalau Allah seperti itu Mari kita mencontoh sifat-sifat itu Di dalam diri kita sendiri Semoga ada berkahnya untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!